Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jaman alfaris 232 channel yang membahas seputar elektronik dan perwalitan hari ini saya kedatangan satu tipe tuner mereget me kata pemiliknya tidak nyala sejak kita coba apakah benar tidak nyala saya colokin dulu adaptornya benar saja teman-teman TV tunernya tidak nyala biasanya kalau hidup di sini ada lampu indikatornya warna merah dan sekarang tidak menyala apakah gerangan yang rusak sini saya ada TV tuner mic pribadi jadi kita coba dulu ini TV tunernya masih baik nah coba colokan adaptornya ke sini ini kita colokan apakah nyala nah teman-teman ternyata tidak nyala kemungkinan yang rusak adalah adaptornya biar saya cek dulu apakah kabelnya yang rusak dan jangan lupa untuk menghidupi sepi pahayah ini mengetahui pahayah ini dan saya menghidupi sepi pahayah ini dan untuk menemukan pengganti atau lebih diperganti menemukan pahayah yang saya berusak dan saya LORD pahayah ini teman-teman ternyata kabelnya masih nyambung kemungkinan berarti komponen dalam adaptornya yang rusak adaptor ini tegangan apa ini ya teman-teman ini tegangannya lima pol ini ada tulisannya lima pol berarti kita bisa menggunakan charger HP Nokia yang jadul karena tegangannya lima pol dan jacknya juga sama seperti ini karena untuk memperbaiki adaptor ini ini lumayan susah jadi cara simpelnya kita bisa menggunakan charger Nokia di jadul karena tegangannya lima pol dan jack-outnya juga sesama seperti ini disini karena saya tidak mempunyai charger Nokia Nokia saya akan menggunakan charger Android Samsung karena ini sudah tidak terpakai lagi dan ini tegangannya juga lima pol ya kita bisa menggunakan pakai ini biar saya potong dulu kabelnya nah ini teman-teman sudah saya potong sekarang kita coba periksa berapakah tegangan yang keluar dari ini adaptor ini perhatikan kabel kabel hitam kabel hitam untuk mint yang kabel merah untuk plus nah perhatikan teman-teman tegangannya nah 5 pol 5 pol 20 ya turun naik jadi ini bisa kita pergunakan jadi saya mau menggunakan kabel adaptornya rusak tadi untuk disambungan ke sini kita potong saja kabelnya langsung di sini dan kita kupas jadi memasangnya kita harus mengetahui dulu bagian main plus nya bagian main plus nya bagian main plus nya bagi saya periksa bagian main nah berarti kabel ini untuk bagian main selesai kita coba pasangkan nah sudah saya kasih nah sudah saya kasih kasih timah kita pasangkan pada bagian min dan yang satunya tersembungkan pada bagian plus sebagai contoh aja teman-teman jadi nanti disini bisa kita kasih flester ataupun selongsung bakar supaya tidak konslet antara kabel main dan plusnya langsung saja kita coba maka sudah keluar maka sudah benar pemasangan kabelnya 520 ya sampai teman-teman berarti sudah benar pemasangannya sekarang kita langsung coba pasangkan ke TV tunernya nah sudah nyala teman-teman dan titiknya hidup Alhamdulillah berhasil teman-teman perlu diingat lagi ini untuk tabel sambungan tadi jangan sampai lupa untuk dikasih flester supaya tidak konslet ini cara mudah untuk memperbaiki atau mengganti TV tuner yang terusakannya adalah kita dikarenakan adaptor dan bisa menggunakan siapa dia cash bekas HP dan bisa mempergunakan cash bekas HP Samsung dikarenakan jadinya berbeda jadi saya potong saya sambungkan bekas kabel adaptor yang asal kita bisa mempergunakan juga yang lebih gampang menggunakan charger Nokia jadul yang kepala adaptornya sama seperti ini kita bisa juga Nokia yang dulu tapi misalkan kepala Nokia yang beda seperti ini kepalanya bisa dipotong juga kita bisa juga kita pergunakan charger bekas center ini charger bekas center tegengannya juga 5V ini macam-macam pilihan teman-teman tinggal kita pergunakan charger apa yang ada dan tidak terpakai lagi demikian teman-teman mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini serta subscribe dan tekan tombol lonceng dan jangan lupa juga share jika kalian rasa video ini bermanfaat terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati